Gara-gara kaisang pernikahan Rian Ibram dan Dewi Persik berpotensi batal, gak usah dilanjut sekalian Gara-gara kaisang pengharap pernikahan Dewi Persik dengan Rian Ibram berpotensi besar akan batal Kabar hangat soal potensi batalnya pernikahan Dewi Persik dan Rian Ibram makin santer diperbincangkan di jagad maya Sesat Rian Ibram sebelumnya menyatakan keseriusannya kepada Dewi Persik Namun sampai saat ini lamaran tersebut belum kuncung diterima Lantas benarkah pernikahan Rian Ibram dan Dewi batal gara-gara kaisang pengharap? Pernikahan kaisang dan adina memang sempat menjadi trending topic di media sosial Banyak netizen yang menyoroti pernikahan tersebut tak terkecuali dua artis ternama Rian Ibram dan Dewi Persik Dalam sebuah acara mulanya Rian bertanya terkait keinginannya menyamakan nominal mahar dengan yang diberikan kaisang kepada Erina Kalau aku tuh lagi ngebayangin kalau misalnya kaisang aja mas kawinnya cuma kasih 300 ribu Tapi buat kamu itu gak masalah kan insya Allah aku akan kasih kamu mas kawin ucap Dian Ibram Aku akan kasih mahar ke kamu 3 ribu rupiah aja Canda Rian Ibram dikutip lembok insider dari Youtube Brands TV Oficial pada Sabtu 13 Januari Yang gak apa-apa yang penting kan dia tulus bujuk ke Randilano Yang penting itu nih dan usahanya ujar Rian Ibram Namun siapa sangka mendengar mahar mas kawinnya ingin disamakan dengan kaisang Dewi Persik tampak tak senang Ia malah menjawab akan lebih baik jika dirinya dengan Rian Ibram tak usah menikah alias batal Kalau maharnya cuma segitu mending gak jadi aja gak usah nikah aja sekalian Jawab DP dengan kesal Sesak mentan istri Saipul Jamad itu tampak tak mau jika pernikahannya dirinya disamakan dengan kaisang Terima kasih telah menonton!